Halo para tetua, para pecinta battle crew heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan huilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar mengalahkan Jidong Dong setelah berhasil menekan Jidong Dong, Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menghajar Jidong Dong sesuai dengan rencana yang mulia ratu, Jidong Dong harus dihajar habis-habisan tanpa menderita kematian, Xiaoyan pada akhirnya terus-menerus menghajar Jidong Dong mengakibatkan tubuh dari Jidong Dong benar-benar terluka Xiaoyan juga pada saat ini menancapkan tangannya ke dada Jidong Dong untuk meraih jantung emas milik Jidong Dong selanjutnya Xiaoyan menarik lapak tangannya dan Jidong Dong pada saat ini terhuyung hal ini tidak cukup untuk membunuh Jidong Dong yang merupakan makhluk keabadian dewa lubang darah sembuh dengan cepat di tubuhnya dan bahkan jantungnya pun bisa tumbuh kembali begitu seseorang telah melewati langkah kelima keabadian kaisar jantung bukan lagi satu-satunya kelemahan mereka menghancurkan jantung mereka tidak akan bisa melukai atau bahkan menghabisi mereka secara serius apalagi Jidong Dong pada saat ini adalah keabadian dewa Xiaoyan pada saat ini melihat cahaya terang berwarna emas yang berada di telapak tangannya melihat Jidong Dong yang pulih seketika Xiaoyan pada saat ini langsung mencabik-cabik Jidong Dong Xiaoyan juga menghancurkan jantung Jidong Dong dan meskipun hal ini tidak mampu membunuh Jidong Dong tetapi setidaknya hal ini akan mampu melukai Jidong Dong bersama dengan hal tersebut suara yang mulia ratu juga pada saat ini terdengar di benak Xiaoyan agar Xiaoyan merobek-robek tubuhnya berkeping-keping ia tidak akan mokat tetapi ia hanya akan menderita kesakitan Xiaoyan mengikuti perkataan dari yang mulia ratu dan terus-menerus merobek tubuh Jidong Dong raungan jiwa Jidong Dong juga pada saat ini segera terdengar ketika bertanya apa yang diinginkan oleh Xiaoyan mengapa ia pada saat ini tidak langsung menghabisi Jidong Dong menanggapi hal tersebut Xiaoyan berkata perlahan agar Jidong Dong pada saat ini jangan khawatir izinkan ia mencabik-cabik Jidong Dong beberapa kali lagi tubuh fisik Jidong Dong ini tidak cukup kuat tetapi kekuatan Jidong Dong sesungguhnya tidaklah lemah Xiaoyan berencana menjadikan Jidong Dong boneka dan segera menerobos ke tempat Taik Su tentu saja tidak akan ada yang berani meragukan identitas dari nona muda ke-12 dari Taik Su bagaimana menurut Jidong Dong mengenai rencana yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan Jidong Dong pada saat ini mendengus dingin dan berkata bahwa semua itu hanyalah angan-angan jiwa para prajurit Taik Su semuanya telah terkunci begitu jiwa menghilang mustahil bagi Taik Su untuk mengenali bahkan meskipun Xiaoyan menggunakan tubuh fisik Jidong Dong Xiaoyan pun tersenyum dan segera kembali berkata dengan serius ketika mengucapkan terima kasih telah memberikan Xiaoyan beberapa informasi jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini akan menjaga jiwa Jidong Dong dalam hal ini jiwa tidak akan hilang dan tubuh dapat digunakan oleh Xiaoyan menjadi boneka Jidong Dong terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan ia juga sebelumnya telah melihat klon dewa asli yang ternyata adalah milik Xiaoyan dan dengan begitu Jidong Dong mengerti bahwa Xiaoyan seharusnya bisa memiliki kemampuan yang kuat untuk merebut tubuh Jidong Dong pun mengertakan gigi dan bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial izinkan ia pada saat ini menunjukkan kepada Xiaoyan kekuatan penghancuran diri dari makhluk keabadian dewa begitu selesai berbicara kekuatan yang kuat pada saat ini seketika melonjak dari tubuh Jidong Dong namun begitu fluktuasi ini menyebar yang mulia ratu di kejauhan sedikit mengangkat tangannya ke arah Jidong Dong gelombang penghancuran diri Jidong Dong dalam sekejap mata ditekan dan mencegahnya dari penghancuran diri Jidong Dong pada saat ini bertanya-tanya apakah yang baru saja terjadi dan mengapa ia tidak bisa melakukan teknik penghancuran diri sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya kembali mengambil tindakan untuk terus menerus mencabik-cabik tubuh dari Jidong Dong bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini mengingat apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan berpikir bahwa tampaknya tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk bisa merebut tubuh Jidong Dong kekuatan Jidong Dong benar-benar terlalu jauh jika dibandingkan dengan tubuh asli milik Xiaoyan dengan kesenjangan kekuatan seperti ini akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bisa merebut tubuh meskipun Xiaoyan berhasil Xiaoyan akan segera menderita serangan balik terlebih lagi Xiaoyan juga tidak mahir dalam teknik pembentukan boneka dan Xiaoyan pada saat ini juga tidak bisa melakukannya Xiaoyan juga akan sangat sulit untuk mempertahankan jiwa Jidong Dong yang pada saat yang hanya bisa Xiaoyan lakukan hanyalah mengikuti arahan dari Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan terus menerus menghajar Jidong Dong sementara itu Jidong Dong pada saat ini sama sekali tidak berniat untuk melakukan perlawanan atau bahkan melarikan diri Jidong Dong tampaknya telah pasrah dengan situasi yang ia alami karena ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melawan namun pada saat yang sama gelombang fluktuasi pada saat ini tiba-tiba mulai terdistorsi saat berikutnya seperti ada mulut besar yang muncul di kehampaan yang menelan sosok Jidong Dong dan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa tubuhnya ditelan oleh kegelapan sesaat dan ada tekanan yang kuat yang menyelimuti Xiaoyan sementara itu suara Jidong Dong pada saat ini keluar ketika memerintahkan seseorang untuk pergi dengan cepat mereka jangan terus melangkah maju karena ini adalah sebuah jebakan mendengar apa yang diteriakan oleh Jidong Dong, Xiaoyan pada saat ini segera melihat ke sekitar kegelapan ini benar-benar sangat pekat hingga Xiaoyan tidak bisa melihat dengan jelas di dalam kegelapan untuk beberapa saat Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan bisa melihat ada sesosok bayangan hitam sosok tersebut perlahan berkata di dalam kegelapan kepada Jidong Dong bahwa ia akan membawa nona muda ke-12 pergi Jidong Dong kembali berteriak mendesak sosok tersebut untuk dengan cepat segera pergi dari tempat ini sosok tersebut sedikit bergetar dan terlihat terdiam begitu mendengar teriakan dari Jidong Dong dapat terlihat bahwa status dari sosok ini tampaknya tidak sebaik Jidong Dong tampaknya sosok ini diperintahkan untuk menyelamatkan Jidong Dong dari pengepungan Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok tersebut sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari sesuatu penglihatan Xiaoyan pada saat ini terasa sedikit kabur Xiaoyan langsung menyadari bahwa ini adalah seni pembatasan ruang Xiaoyan pun menepuk lengan bajunya dan memerintahkan Goyan untuk keluar Xiaoyan lanjut meminta Goyan untuk segera menghancurkan segel ini begitu Goyan keluar Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh bayangan hitam yang sebelumnya berada di kejauhan pada saat ini telah berada di hadapan Xiaoyan begitu Xiaoyan hendak bergerak ia juga menemukan anggota tubuhnya pada saat ini diikat dengan benang sutra berwarna merah sementara itu di kejauhan begitu melihat Goyan yang muncul Jidong Dong memperhatikan Goyan yang telah menerobos susunan formasi sebelumnya Jidong Dong bergumam mungkinkah mata besar ini yang mematahkan segel Void God Armor dan Dewa Taiksu Jidong Dong pada saat ini mengerutkan kening karena ternyata sosok ini bersembunyi di balik lengan baju Xiaoyan Jidong Dong seketika merasa karena Goyan bisa menerobos segel dari Taiksu maka Goyan merupakan ancaman terbesar bagi Taiksu Jidong Dong pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan sambil berteriak agar mereka menemukan cara untuk menangkap mata besar ini mereka dapat menghindari pembantaian orang ini untuk sementara waktu hal yang harus mereka lakukan pada saat ini adalah menangkap mata besar biru yang terlihat aneh ini begitu selesai berbicara sosok bayangan hitam juga pada akhirnya seketika mulai bergerak mendengar hal tersebut Goyan pada saat ini terlihat panik dan mulai kembali masuk ke lengan baju Xiaoyan Goyan berteriak kepada Xiaoyan bahwa mereka pada saat ini berniat untuk menghancurkan Goyan apakah Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak ingin mengambil tindakan? Xiaoyan pada saat ini terdiam menatap ke arah Jidong Dong yang melesat bersama dengan bayangan hitam keduanya pada saat ini melesatkan telapak tangan dan bayangan telapak tangan yang besar segera mendekati Xiaoyan begitu telapak tangan ini mendekat tali yang mengikat Xiaoyan pada saat ini seketika putus Xiaoyan tanpa banyak basi langsung meninjuk ke arah Gidong Dong yang tepat berada di hadapannya lesatan serangan yang dilesatkan oleh Gidong Dong dan bayangan hitam pada saat ini langsung dihancurkan oleh tinju Xiaoyan selanjutnya Xiaoyan pada saat ini bergegas melesat menuju ke arah Gidong Dong dan Xiaoyan kembali melesatkan tinjunya namun begitu tinju Xiaoyan hendak mengenai Gidong Dong kekuatan aneh pada saat ini tiba-tiba menghantam tinju Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit mundur sementara Gidong Dong pada saat ini terlihat terdiam ada sosok bayangan hitam yang pada saat ini berdiri di samping Gidong Dong Xiaoyan terdiam dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa kekuatan dari bayangan hitam ini begitu kuat sementara itu bayangan hitam pada saat ini segera berkata kepada Gidong Dong bahwa orang ini memiliki kekuatan aneh kekuatannya sesungguhnya tidak berada di keabadian dewa sosok ini tampaknya menggunakan kekuatan yang dipinjam melalui sebuah teknikal hasil ya Gidong Dong juga pada saat ini menganggukkan kelapanya karena Gidong Dong telah lama merasakan adanya keanehan dari Xiaoyan sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa menahan diri dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melesat Xiaoyan juga bisa merasa bahwa kekuatan esensi dan darah dari yang mulia pada saat ini sedikit lagi mencapai puncaknya Xiaoyan pada akhirnya kembali berbenturan dengan Gidong Dong sementara sosok bayangan hitam pada saat ini tampak terlihat membelah diri Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan sepertinya Xiaoyan bisa menyadari bahwa teknik ini bukan teknik membelah diri kekuatan di antara keduanya pada saat ini sedikit berbeda tetapi masih tetap sama-sama kuat Xiaoyan pada saat ini tidak bisa membedakan penampilan dari sosok tersebut dan Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah kekuatan ilusi Xiaoyan pun segera berteriak dengan suara dingin bahwa sepertinya mereka telah bersembunyi disensi dan telah mendapatkan banyak berkah namun pada saat ini Xiaoyan juga pemasaran apakah si pria berjubah hitam ini dari Taiksu ataukah ia pengkhianat sensi bayangan hitam ini tidak memilih untuk menjawab Xiaoyan dan pada saat ini seketika melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan serangan dengan tinju ke arah sosok tersebut kedua belah pihak pada saat ini saling terjerat satu sama lain dan banyak ledakan seketika terjadi bayangan hitam pada saat ini terhuyung mundur dan tampak terlihat dirugikan sosoknya pada akhirnya berteriak sebaiknya mereka pada saat ini menyerang secara bersamaan sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengelurkan tangannya dan dengan kecepatan tinggi berniat untuk menghancurkan topeng yang menghalangi wajah pria tersebut namun pria itu menyadari pergerakan Xiaoyan dan sosoknya segera menemburkan seteguk besar darah darah ini berubah menjadi simbol darah dan sosoknya mengibaskan telapak tangan Xiaoyan yang melesat selanjutnya sosoknya melangkah mundur bergabung bersama dengan Jidong Dong Xiaoyan juga pada saat ini menggertakkan gigi karena Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan esensi darah yang mulia telah mencapai batasnya Xiaoyan bergumam bahwa pembakaran esensi darah yang mulia ini telah mencapai puncak jika hal ini terus berlanjut maka secara bertahap kekuatan Xiaoyan akan menurun Xiaoyan pada akhirnya tidak ingin lagi membuang waktu dan tanpa takut segera bergegas ke arah sosok-sosok yang berada di hadapannya sementara itu di kejauhan sosok-sosok ini pada akhirnya segera mengubah segel di tangan mereka masing-masing sosok bayangan hitam pada saat ini melesatkan energi berwarna hitam ke arah Xiaoyan Jidong Dong juga pada saat ini melesatkan energi miliknya untuk berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiaoyan langsung menghancurkan sinar energi mereka yang tergabung yang menyerang ke arah Xiaoyan namun begitu Xiaoyan berhasil memblokir energi tersebut energi tersebut tiba-tiba bergabung dan menyelimuti Xiaoyan selanjutnya kekuatan yang dipenuhi dengan penghancuran pada saat ini benar-benar menghancurkan tubuh Xiaoyan Void God Armor peringkat kelima yang dikenakan oleh Xiaoyan adalah benda yang pertama yang pada saat ini hancur selanjutnya jubah Xiaoyan juga pada saat ini pada sobek Xiaoyan mengerutkan kening dan terlihat jelas bahwa tujuan orang ini adalah untuk mencari keberadaan Goyan namun setelah beberapa saat begitu tubuh Xiaoyan terlihat setengah telanjang mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Goyan Jidong Dong juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi ia dengan jelas melihat mata besar tersebut mengebor masuk ke dalam lengan baju Xiaoyan Jidong Dong pada akhirnya menggertakan giginya dan segera berteriak agar mereka pada saat ini menghancurkan Xiaoyan sekaligus bayangan hitam pun seketika mengangguk dan ketiganya pada saat ini kembali membentuk segel bayangan hitam itu pun berteriak ketika ia mengeluarkan teknik keabadian void Jidong Dong juga pada saat ini melesatkan sarangannya yang kuat dan berteriak bahwa meskipun mereka bertiga tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan teknik ini hal ini sudah cukup untuk bisa menghabisi Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bisa merasa bahwa jantungnya berdebar-debar efek dari esensi darah yang mulia yang telah mencapai batasnya Namun Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan menyerah berhadapan dengan pertempuran sengit di hadapannya Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik tujuh langkah mengejutkan para dewa Kali ini Xiaoyan memaksimalkan kekuatan dari esensi darah yang mulia dalam teknik tersebut Tanpa basa-basi Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut sambil mengkertakan gigi Begitu di langkah keempat energi dan darah dari yang mulia benar-benar tidak lagi mencukupi Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas karena meskipun begitu Xiaoyan merasa bahwa langkah keempat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka Bayangan kaki besar pada akhirnya segera terbentuk di atas kelapa Xiaoyan sebelum akhirnya melesat ke arah sosok-sosok Taiksu Suara dengung pada saat ini menyebar dan kehampaan pada saat ini juga bergetar Kehampaan tempat Xiaoyan awalnya dipisahkan oleh Taiksu menggunakan beberapa metode rahasia Pada saat ini benar-benar hendak hancur Ketika bayangan kaki keempat ini mengembun tampaknya metode rahasia Taiksu tidak lagi mampu mendukung kekuatan tersebut Ruang yang mereka bentuk pada saat ini runtuh sedikit demi sedikit sebelum akhirnya benar-benar hancur Di saat yang bersamaan pada saat ini lubang berdarah juga muncul di tubuh Xiaoyan efek dari serangan para makhluk berjubah hitam Selanjutnya ledakan keras pada saat ini segera terjadi dan semua yang terkurung dalam ruang pada saat ini kenar-benar kembali menghilang Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat adanya Dewa Taiksu dan segala sesuatu di sekitar Xiaoyan kembali ke bentuk semula Xiaoyan pada saat ini mengutuk secara diam-diam ketika bertanya mungkinkah mereka melarikan diri Pada saat ini aura Xiaoyan berangsur-angsur pulih dan esensi serta darah yang mulia terbakar di tubuhnya Suara yang mulia ratu juga pada saat ini terdengar di benak Xiaoyan tentu saja mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini lolos Selanjutnya distorsi di kehampaan besar di tempat Xiaoyan berada seketika terjadi Xiaoyan juga langsung bergegas mundur dan segera setelah itu Tiga bayangan muncul bersama dengan Jidong Dong yang pada saat sebelumnya menghilang Mereka pada saat ini terlihat memuntahkan seteguk besar cairan merah dan tampak terluka parah Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa tiga bayangan ini tidak akan bisa pergi sampai Xiaoyan mengetahui identitas mereka Salah satu sosok bayangan hitam mendengus dingin dan berkata apakah Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut Jika begitu permasalahannya mengapa aura Xiaoyan sekarang menurun dengan cepat Mungkinkah ia benar-benar bukan seorang keabadian dewa Apakah sudah waktunya metode rahasia Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya telah habis Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan tenang sambil memandang ke arah sosok-sosok tersebut dengan tegas Xiaoyan bertanya apakah mereka tidak percaya Apakah menurut mereka serangan Xiaoyan sebelumnya adalah serangan palsu Jidong Dong pada saat ini menggertakan giginya dan berkata bahwa mereka akan mengetahuinya setelah mereka mencobanya Begitu selesai berbicara mereka kembali mengerahkan semua kekuatan yang tersisa untuk melesatkan serangan kepada Xiaoyan Lesatan sinar cahaya gabungan dari mereka pada saat ini bersatu ketika melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan sama sekali tidak bergeser sedikitpun dan Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya Bersama dengan hal tersebut bayangan kekuatan hitam pada saat ini segera melesat menghancurkan serangan mereka Fluktuasi yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan pada saat ini seketika menyebar ke segala arah Jidong Dong juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat apa yang terjadi Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini masih bisa menyelesaikan serangan gabungan mereka Padahal aura Xiaoyan pada saat ini telah menurun ke tingkat kabadian kaisar Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan perintah agar kelompoknya menangkap orang-orang ini Beberapa sosok pada akhir seketika muncul di sekitar dan sosok-sosok ini juga menutupi wajah mereka Semuanya memancarkan fluktuasi yang sangat kuat Begitu Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan memutuskan untuk segera mundur Xiaoyan tidak perlu lagi mengambil tindakan dan Xiaoyan pada saat ini melesat menuju ke arah Yang Mulia Ratu Begitu Xiaoyan sampai di Bahtera bersama dengan Yang Mulia Ratu Goyan juga pada saat ini muncul kembali Sebelumnya Goyan disembunyikan oleh Xiaoyan di sembilan peti mati di pagoda pemurnian Oleh karena itu mustahil bagi mereka untuk bisa menemukan Goyan Sementara itu di kejauhan pertempuran pada saat ini benar-benar kembali dimulai Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini muncul di kehampaan dengan kekuatan yang kuat Xiaoyan pada saat ini menatap kekejauhan dan menghelak nafas Sambil bergumam bahwa sungguh sangat beruntung rahasia Xiaoyan tidak terbongkar Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum Karena sesungguhnya segel kelapak tangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan ke alas Xiaoyan Dan berhasil dihancurkan bukan karena kekuatan Xiaoyan Xiaoyan hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya Beruntung Yang Mulia Ratu mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Yang Mulia Ratu segera melesatkan kekuatan kuat untuk menghancurkan serangan mereka Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersilah dan aura di tubuh Xiaoyan pada saat ini tampak melonjak Begitu klon dewa asli memasuki tubuh Xiaoyan sesungguhnya ada tanda-tanda peningkatan pada kekuatan Xiaoyan Hal itu dikarenakan klon dewa asli telah datang jauh-jauh mengunjungi bintang yang tak terhitung jumlahnya Meskipun alam dan bintang tersebut dihancurkan tetapi ada energi dunia yang pada akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Mereka membawa harapan kepada Xiaoyan agar Xiaoyan bisa membalaskan dendam-dendam dari makhluk di bintang-bintang yang telah dihancurkan oleh Taishu Begitu energi dunia ini menyatu pada tubuh Xiaoyan hal ini memberikan Xiaoyan kesempatan untuk membuat terobosan lain Xiaoyan yang duduk bersilah pada saat ini tidak lagi perlu khawatir dengan adanya yang mulia ratu di sampingnya Xiaoyan pun menenangkan diri dan Xiaoyan mulai melakukan penerobosan Melihat Xiaoyan yang duduk bersilah mata indah ratu yang lembut dan santai menunjukkan banyak kerumitan Selanjutnya yang mulia ratu pada saat ini segera menoleh ke arah pusat pertempuran Dengan banyaknya orang kuat di pihak sensi pada saat ini pertarungan tampak hanya tinggal menunggu permasalahan watu Setelah sekian lama seluruh medan perang pada akhirnya perlahan-lahan berhenti dan seseorang segera bergegas menuju ke arah yang mulia ratu Sosoknya menangkupkan tangan dan berkata bahwa ia akan memberikan laporan Keempat sosok sebelumnya telah ditangkap hidup-hidup dan pada saat ini telah disegel Selanjutnya apakah taiksu yang tersisa pada saat ini perlu dihabisi Yang mulia ratu mengangguk dan berkata bahwa mereka jangan menghancurkan void god armor di tubuh sosok-sosok tersebut Simpan void god armor sebanyak mungkin dan hancurkan makhluk-makhluk yang berada di balik void god armor Begitu mengatakan hal ini sosok yang menangkupkan tangannya pun berniat untuk berbalik melaksanakan perintah dari yang mulia ratu Namun pada saat yang sama tanduk dewa taiksu yang besar pada saat ini tiba-tiba meraung Hal ini menyebabkan yang mulia ratu dan sosok bertopeng seketika menoleh pada saat yang bersamaan Sosok bertopeng itu pun segera secara refleks memerintahkan banyak prajurit miliknya untuk bergegas mundur Sosok-sosok yang terlibat dalam pertempuran pun seketika mundur dari medan pertempuran secepat mungkin Saat berikutnya seluruh tubuh dari tanduk dewa taiksu meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan Tanduk dewa taiksu pada saat ini secara bertahap terpecah dan dapat dilihat dengan jelas Bahwa mereka bisa berubah menjadi beberapa sosok yang tak terhitung jumlahnya Sosok-sosok ini terbagi menjadi beberapa sosok yang lebih kecil Dalam sekejap mata pancaran cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini melesat dengan liar di kehampaan di sekitar Cahaya merah ini tidak mengandung kekuatan yang kuat tetapi jarak pancarnya benar-benar cukup jauh Sosok-sosok makhluk sensi yang pada saat ini terkena pancaran sinar cahaya tampak terhiptonis Melihat hal ini pria bertopeng tanpa sadar bergumam mungkinkah mereka pada saat ini berniat untuk melarikan diri Sosoknya pada saat ini menggertakan gigi menatap ke arah makhluk-makhluk taiksu yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pancaran cahaya berwarna merah Mereka pada saat ini melesat mendekati para dewa taiksu yang paling dekat Dewa-dewa taiksu yang pada saat ini terpecah juga pada akhirnya segera berpisah menjadi semakin banyak Selanjutnya ledakan terjadi dengan beberapa dewa taiksu yang pada akhirnya melesat ke arah yang berbeda Yang Mulia Ratu pun bergumam bahwa setelah mereka tersebar akan sangat sulit untuk menangkap mereka Sosok pria bertopeng di hadapan Yang Mulia Ratu pada saat ini menoleh dan bertanya apakah mereka harus mengejar sosok-sosok tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa hal itu tidak perlu Sebaiknya mereka pada saat ini mengawal keempat taiksu yang telah mereka tangkap Perkuat blokir mereka dan jangan biarkan mereka melarikan diri Sosok tersebut pun segera kembali menangkupkan tangannya dan berkata agar Yang Mulia Ratu jangan khawatir Lapisan segel telah dipasang dan mereka akan segera memperkuat segel tersebut Begitu perkataan dari sosok tersebut terdengar tiba-tiba ledakan terjadi di kejauhan Yang Mulia Ratu mengerutkan kening melihat awan kabut berdarah yang meledak di sebuah bahtera milik sensi Ledakan ini juga benar-benar sangat kuat dan merasakan fluktuasi auranya Sosok bertopeng tiba-tiba bergetar dan bergumam bahwa ini adalah penghancuran diri dari seorang keabadian dewa Yang Mulia Ratu pun mengerutkan kening melihat dan merasakan apa yang pada saat ini terjadi Secara logika tidak mungkin untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini Semua meridian energi di dalam tubuh sosok-sosok tersebut telah diblokir sepenuhnya Dengan begitu maka hal ini akan mencegah mereka untuk melakukan penghancuran diri Sementara itu sosok yang bertopeng pada saat ini bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi Yang Mulia Ratu pada saat ini berkata perlahan bahwa ada lebih dari satu taiksu disensi Dan hal ini terjadi karena ada kekuatan lain yang ikut campur Begitu selesai berbicara mata indah Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menyusut dan bergumam ada sesosok yang datang Dari mata Yang Mulia Ratu terlihat sosok berdiri di tengah kabut darah yang berada di ujung kejauhan Sosok ini memegang tiga sosok yang pada saat sebelumnya telah disegel Sosok tersebut pada saat ini segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Yang Mulia Ratu telah mendapat sedikit kemenangan kali ini Tetapi ia tentu tahu bahwa sensi pasti akan kalah di dalam pertempuran Suara sosok tersebut seperti guntur dan menyebar melalui kehampaan dan menjangkau semua orang Begitu perkataannya terdengar kabut darah di kejauhan menyusut bergetar dengan keras sebelum akhirnya membentuk lingkaran energi yang kuat Energi ini juga menyebar ke sekitar dan sosok yang berbicara pada saat ini menghilang bersama dengan kabut darah dan ketiga sosok di tangannya Yang Mulia Ratu bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat ini dan memerintahkan semuanya untuk memperkuat pertahanan Mereka juga harus menyelamatkan orang-orang yang berada di bahtera sensi yang baru saja diledakkan oleh kekuatan penghancuran diri keabadian dewa Meskipun orang-orang yang terkena dampak akan benar-benar mengalami hal buruk Setidaknya akan ada orang yang masih bisa diselamatkan Yang Mulia Ratu pada saat ini lanjut menghelak nafas dan meskipun pertempuran ini terlihat sangat besar Sesungguhnya kekuatan taiksu yang dikirim ini adalah kekuatan yang terlihat di permukaan Tujuan dari kekuatan ini juga untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kekuatan sensi yang tersembunyi Mereka juga bertujuan untuk menyembunyikan orang-orang kuat yang pada saat ini bersembunyi di kedalaman sensi Di dalam pertempuran ini sesungguhnya kedua belah pihak masih sedang menguji dan keduanya tampak menderita kerugian pada akhirnya Sementara itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam proses kultivasi penerobosan Langkah 5 keabadian kaisar adalah titik balik Kekuatan keabadian menyebar dari jantung dan mulai menyatu dengan daging dan darah di dalam tubuh Xiaoyan Aliran kekuatan keabadian melonjak menuju Xiaoyan di kehampaan di sekitar Namun sebagian besar kekuatan keabadian ini melewati Xiaoyan dan hanya ada sedikit yang benar-benar bisa diserap oleh Xiaoyan Yang mulia ratu pun menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut bahwa jika hal ini terus berlanjut Yang mulia ratu khawatir akan sulit bagi Xiaoyan untuk menerobos langkah kelima keabadian kaisar Tidak lama setelah ia selesai berbicara semua kekuatan keabadian di sekitar Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba membuka matanya Xiaoyan tampak bingung dan bergumam bagaimana mungkin Xiaoyan bisa gagal Xiaoyan tampak bingung dan keен suara Quand Lanjutkan ku Load